Manajemen Sriwijaya FC sangat prihati dengan kasus kematian hari Ngasirla. Situasi ini harus jadi pelajaran bagi PSSI, PANPEL, dan klub, agar persepak bolaan Indonesia lebih baik. Namun dihentikannya kompetisi Liga 1 untuk sementara waktu ini membuat manajemen klub asal kota Palembang, Sriwijaya FC, justru resah. Sebab klub Laskar Wong Kito ini terancam merugi berbagai hal, termasuk merugi di denda sponsor. Kita juga ada kaitan dengan sponsor, sponsorship. Sponsorship itu kan kita satu musim. Nah kalau ini bukan tidak mungkin kita kena penalti, jadi sangat dirugikan. Bukan SFC saja, saya pikir seluruh tim juga seperti itu. Sementara itu, klub Persija Jakarta justru tidak mempermasalahkan dan yakin tidak akan kehilangan sponsor bila pertandingan Liga 1 dihentikan sementara. Meski tim Macan Kemayoran ini tidak menggungkiri pendapatan besar yang diraih klub dari satu pertandingan kandang. Persija pun akan mengandalkan laga persahabatan dengan klub di luar negeri. Tanpa atau diundur, banyak klub lain yang mengasih ingin mengadakan friendly mate dengan Persija. Kalau hari ini diundur, bukan dihilangkan. Hanya diundur. Masih banyak klub luar negeri yang masih ingin bertanding dengan Persija. Di mana value sponsorship-nya pasti akan lebih tinggi. Penghentian sementara kompetisi sepak bola ini dilakukan PSSI dan Kemenpora hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ini dilakukan agar pembenahan dilakukan secara menyeluruh agar Liga Sepak Bola Indonesia tak lagi menyebabkan korban jiwa. Tim investigasi dan kompis PSSI kini tengah menyelidiki kasus ini. Sangsi berat tengah disiapkan bagi para pelanggar aturan. Sementara di ranah pidana sebanyak 16 orang bobotoh diamankan dan 8 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan dan pembunuhan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.